Halo semuanya welcome back to my channel senang sekali saya Adit Esquero balik hadirkan teman-teman semua yang selalu senang biasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel dan tentunya kali ini saya akan kembali ke Ramal Esquero jadi Ramal Esquero kali ini saya akan menjawab request dari salah satu penonton yang meminta saya untuk meramalkan seorang artis cantik yang sebenarnya juga banyak yang mengharapkan dia itu untuk kembali ke masa lalunya kembali ke pada masang mantan ya karena dulu di sinetron udah kelihatan sangat sangat mesra sangat cocok namun mereka ternyata harus putus di tengah jalan namun tidak masalah bisa-bisa saja di kemudian hari mereka bisa kembali lagi bisa saja dong jadi ya kita tunggu aja tapi kok kita ngomongin dia sama mantannya nah kali ini kita akan mencoba untuk meramalkan kira-kira bagaimana sih si dia sama si dia yang baru Oke penasaran kan dan siapa Oke jadi sebelum kita masuk ke Ramal Esquero hal ini ada bagian buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada jalan ini langsung aja untuk subscribe terlebih dahulu silahkan selalu dapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Nah jadi saat ini saya akan mencoba meramalkan Prilatukonsina salah satu penonton setiap Adit Esquero meminta dan request ya kira-kira bagaimana sih hubungan Prilatukonsina dengan seseorang public focus juga yang bernama Dita Oke kira-kira hubungan mereka seperti apa di langsung aja kita ramal atau membaca mereka melalui kartu tarot jadi saya sudah menyiapkan satu dek kartu tarot dan hari ini saya akan mencoba mengambil tiga lembar kartu jadi ketiga lembar kartu ini saya akan coba menjabarkan dan membaca kira-kira hubungan mereka itu sampai dimana atau sebatas apa jadi kita lihat saja kartu yang keluar apa nanti dan saya juga mengingatkan lagi sempat kepada kalian apabila kalian ingat request pabrik figur siapa yang diramalkan saya langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasannya Kenapa kalian pengen sang artis tersebut diramalkan kira-kira pengen diramalkan apanya juga ditulis juga atau mungkin kalian ini diramalkan saya bisa langsung hubungi saya melalui DM Instagram saya di at aditsx underscore s2 nanti kita akan ramal secara lebih rinci secara lebih private nih lampunya mati satu jadi cuma pakai lampu emergency tadi daripada menganggulan saya mati semua aja eh sudah saya akan ambil lah kartu yang pertama dulu ya oke kartu yang pertama kira-kira brili dan dikta itu seperti apa perasaan mereka seperti apa kartu yang pertama ini dia kartu yang pertama the lovers Wow kartu yang cukup menggambarkan kenyataannya dalam arti the lovers bisa dibilang adalah kartu cinta namun disini saya melihat ya memang mereka sudah saling suka ya saya sudah saling suka dan bisa dibilang dikta adalah salah satu pria yang masuk kriteria seorang brili jadi bisa dibilang mereka sudah saling suka mungkin tinggalnya hari kecocokannya aja karena saya lihat di sini mereka sudah ada faktor yang membuat mereka saling suka jadi ada yang kira-kira cocoknya kemudian juga suatu pemikiran bisa jadi seperti itu jadi ya kita lihat kartu yang selanjutnya apakah bisa menyambungkan rasa suka mereka namun disini saya membacanya bahwa prili 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 ratu konsina itu sudah cukup melaruh perhatian kepada dikta sebaliknya juga dikta juga sudah cukup melaruh perhatian kepada prili tinggal bagaimana di eksekusinya mereka saja selanjutnya kartu yang kedua oke disini saya melihat bahwa untuk saat ini mereka pada di posisi yang sama pada di posisi yang sama dalam arti dikta saat ini juga sedang jumblu ya karena kalau menurut saya dia juga belum lama ini baru putus ya baru putus dengan pacarnya yang kemarin kalau tidak salah dengan Chevron Nata kalau tidak salah dan disini saya melihat prili juga seorang jumblu jumlah jumlah yang bahkan cukup lama lebih lebih lama prili daripada dikta jadi ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat mereka dipertemukan namun mungkin aja dikta masih ya masih ingin sendiri dan belum ingin mencari pacar lagi dan bisa dibilang yang prili juga masih ya masih tidak tidak ini tidak terburu-buru dalam menentukan pasangan jangan sampai dia salah pilih kemudian juga sudah terlanjur melaruh hati namun ternyata harus kandas di tengah jalannya jadi masih ada ke hati-hatian ya masih masih pada hati-hati masih menerangkan rega jalan selanjutnya seperti apa jadi berganti dan kita masih pada step pada step dimana mereka masih berpikir ulang untuk memilih kira-kira beberapa karakter atau sosok seperti apa yang saat ini mereka butuhkan yang cocok untuk mereka yang bisa menemani mereka baik suka wabung juga jadi di gua di dua kartu pertama ini saya melihat mereka memiliki beberapa kecocokan jadi apabila mereka menjalin sebuah hubungan itu sebuah hubungan yang cukup baik dari awal dari awalnya aja udah kelihatan dan prospeknya bagus dan memiliki cocokan yang bagus jadi istilahnya mereka memiliki banyak cocokan selanjutnya kartu yang ketiga oke disini saya melihat bahwa sosok diktat adalah sosok yang saat ini sedang ingin menyendiri bisa ingin menyendiri agak menutup diri ya kepada media ya mungkin bisa dibilang kemarin sempat beredar foto mereka foto berdua ya cukup mesra kemudian cukup berkat namun diktat sendiri masih agak malu-malu juga masih agak malu untuk mempost ya atau mempublish kedekatan mereka rasa saling suka mereka jadi dia masih cukup menarik diri dan masih belum ingin lebih ke publisitasnya mereka jadi diktat masih agak-agak ya agak-agak menutup diri dan belum ingin sepertinya masih sudah dia mungkin karena dia baru saja belum lama ya belum lama putus jadi masih butuh waktu masih butuh waktu untuk melewati tahap-tahap tersebut ya meskipun mereka memiliki beberapa kesamaan dan juga memiliki kesukaan atau mungkin cara pandangan yang sama dan membuat mereka cocok itu mereka sudah memiliki semua namun seorang diktat masih butuh waktu itu untuk sendiri jadi kita akan coba gabungkan kartu yang ini ya kartu yang pertama The Lovers ini kartu yang kedua dan ini kartu yang ketiga ketiga kartu ini apabila kita rangkum secara kesatuan ya jadi saya melihat mereka sudah memiliki banyak ketocokan mereka memiliki banyak kemiripan juga cara pandang yang sama namun saya melihat mereka masih cukup jauh atau bisa dibilang mereka masih dalam tahap saling mengenal masih menjelajahi kemungkinan kemungkinan yang ada kira-kira si Brilly ini orangnya seperti apa kemudian juga Brilly masih menerka-nerka diktat itu orangnya seperti apa jadi mereka masih cukup berhati-hati untuk dekat namun disini saya melihat mereka masih sebatas temannya masih sebatas teman dan belum belum bisa dibilang memiliki hubungan yang spesial dan bisa dibilang mereka sebatas teman namun cukup dekat teman ya bisa dibilang teman teman dekat namun kalau dibilang pacaran saya menganggap mereka masih cukup jauh dari kata pacaran karena masih ingin masih itu tadi masih ingin melewati fase-fase kesenirian dari dikta kemudian saya juga Brilly masih cukup berhati-hati untuk memilih pasangan yang kira-kira untuk menemaninya besok atau mungkin bahkan menjadi seorang pendampingnya ya jadi dia masih cukup berhati-hati mungkin ada sedikit trauma juga dan juga saya melihat disini sepertinya Brilly masih memikirkan masa lalu berpikir tentang masa lalu masa yang sempat dia lewati masa-masa dimana dia memiliki sebuah kebahagiaan dengan seseorang dan mungkin teman-teman disini sependapat kalau Brilly bisa saja kemungkinan untuk kembali ke masa lalu itu tidak ada yang tidak mungkin mungkin besok akan saya ulas kembali kira-kira Brilly bisa nggak sih tapi ada kemungkinan nggak untuk kembali ke masa lalu mungkin yang melihat video ini sudah ada pandangan kira-kira Brilly itu masih kepikiran sama siapa sepertinya masih sepertinya teman-teman masih ingat dan juga setuju dengan pendapat saya tadi kira-kira dia masih pikiran dengan seseorang di masa lalu atau tidak sih dan seseorang itu siapa mungkin teman-teman bisa bisa menjawab atau bisa menebak kalau bisa menebak kalian komen aja di kolom komentar namun di kasus kali ini buat penonton RDS Quero yang request Brilly Latukonsina request Brilly Latukonsina dan juga dikta hubungan mereka saya anggap masih sebatas teman biasa namun kecocokan-kecocokan dan juga kesamaan mereka cukup banyak dan tidak menutup kemungkinan mereka akan ya mungkin akan lebih dekat lagi namun untuk bisa dibilang bacaran masih cukup jauh masih harus melewati beberapa step nah itu tadi ramad RDS Quero pada kesempatan kali ini semoga kalian menyaksikan video ini dan khususnya yang request bisa puas mendapatkan jawaban dari request anda jawaban dari saya juga semoga bisa mewakili dan bisa menjawab rasa penasaran anda dan jangan lupa ya buat kalian yang ingin request juga langsung saja tulis di kolom komentar ya jangan ragu-ragu kira-kira public figure siapa yang ingin di request langsung saja tulis di kolom komentar dan apabila kalian ingin diramal oleh saya secara langsung secara online bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di aditx-xwero kita akan kupas secara lebih rinci secara lebih dalam lagi apapun masalah anda baik keuangan asmara karir kesehatan saya akan mencoba menjawab dan mendengarkan teluk kesah anda saya akan mencoba membantu semaksimal mungkin dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku dan akhirnya saya aditx-xwero mohon nuduh diri saya tekankan sekali lagi ini hanya sebatas prediksi sebatas membaca boleh percaya boleh tidak karena ini hanya sebatas ramalan hanya sebatas prediksi karena semua kuasa hanya milik Tuhan yang mahasiswa manusia hanya bisa berdoa dan berusaha saya aditx-xwero mohon nuduh diri kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati